Hai berikut ini cara untuk menggunakan chat GPT jadi disini saya akan menggunakan lewat HP jadi untuk kalian menggunakan laptop itu sama saja jadi untuk menggunakan chat GPT kalian bisa buka browser apapun nah disini kan ada browser Chrome untuk alamatnya bisa kalian cari di Google ketik chat chat GPT nah seperti ini nanti akan ada disini kalian pilih saja chat GPT yang ini nah kalau yang ini kan ditawarkan untuk yang bersih berbayar jadi untuk linknya seperti ini kalau ingin langsung yaitu chat.openeit.com slash atau garis miring kemudian chat itu link langsungnya ke menu chatting nah seperti ini kalau kalian belum login silahkan login dulu dengan akun Google kalian kemudian verifikasi dengan nomor HP nomor HPnya itu nomor HP yang aktif karena dia butuh OTP untuk mengirim kode verifikasi jadi setelah kalian berhasil login seperti seperti ini tampilannya kalau kalian ingin membuat artikel kalian kasih perintah saja disini buat artikel tentang nah nanti dia akan langsung menulis artikel yang kita suruh buat sesuai dengan judul yang kita input jadi kalau dia menjawab dalam bahasa Inggris kalian langsung ketik di bawahnya itu silahkan diterjemahkan nanti dia akan menerjemah apa yang ditulis disini nah ini sudah cukup banyak mengetik disini kan ada tombol nah itu untuk tombol stop kalau mungkin apa yang ditulisnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita nah sekarang bagaimana kalau dia ini ada icon plus untuk buat sesi baru disini ini juga ada new chat nah itu misalnya saya ketik dalam bahasa Inggris nah dia akan menjawab dalam bahasa Inggris jadi kalau kalian yang mungkin ingin dia membahas dalam bahasa Indonesia itu ketik dalam bahasa Indonesia tapi kalau dia terlanjur menjawab dalam bahasa Inggris kalian ketik terjemahkan atau terjemahkan artikel di atas kalau saya cuma saya tulis terjemahkan untuk apa ya Nah ini terjemahkan jawaban di atas kalian atau gunakan bahasa Indonesia nah seperti ini jadi ini salah perintah ini saya kasih perintah terjemahkan jawaban di atas nah ini dia versi bahasa Inggrisnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi tidak usah khawatir kalau misalnya dia menjawab dalam bahasa Inggris kalian kasih perintah seperti ini itu saya cara menggunakan kalian mau buat artikel mau buat PR kalian masukkan disini semua mau terjemahkan atau menerjemahkan artikel itu semua bisa apalagi untuk hitung matematika ataupun lain-lain itu bisa kalian info saja sesuai dengan teks yang jadi kalau kita info itu harus sesuai jangan yang sulit dipahami itu saja caranya semoga bermanfaat selamat menikmati